Hai ye gue aja pulung dan hari ini gue lanjut gitu kan need for speed hitnya cuy udah kangen main need for speed hit lagi nih cuy oe jadi hari ini gue mau ah ngeliat body kit apa yang tersedia di mobil MX-5 nih Mazda MX-5 gue belum pernah modif ini cuy serius nah ini kayaknya sih bakalan ada body kit yang tersembunyi di MX-5 nih Mazda MX-5 cuy Oke langsung aja kita eh kemana dulu ya performance dari sekali-sekali ya inline for Mazda pvvps ini suaranya gini cuy yoi kayak gitu cuy jadi ini bisa swap engine ke ada tujuh doang disini ternyata wikir banyak inline six punya BMW ada mesin Honda ada dua rotor eh Porsche juga disini ya tapi horsepowernya enggak ada yang yang gedean lagi nih cuy hmm ini lebih realistik ya swap engine-nya nih cuy di mobil ini ya 799 nah ini paling gede sih flat sexy yoi tapi-tapi uduh dua rotor nih keren kayaknya oke besoknya kayak ini aja deh nantar kita apa-apinya belakangan ya langsung aja kita ke bagian body Windows ya gelap enggak jangan gelap terus ke hood ada speed speedhunter dan speedhunter uh keren ya remove aja keli ya Wow hahaha Oh boleh juga di mesinnya ya boleh-boleh-boleh-boleh oke di eh headlight sorry kayaknya enggak ada yang spesial ini boleh pilantar yang ini jadi lumayan gitu ya dan member depan cuman ada dua nih cuy ini sama ini doang ya hmm atau market lah speedhunter Oke terus eh bentar dulu kayak nggak pas gitu ya hoodnya ini boleh deh yang ini deh Iya masih kelihatan sini ya gitu cuy kanard ya ada kanard Oh ternyata ada kisel salim edition cuy wow oke pasang pasang dong nah kan Oh ada pandem ada karbon ya jadi sini ada pandem ada kisel salim edition nih cuy lu pernah tahu nih kalau ada kisel salim nih Mazda MX-5 nih mungkin ya emang gara-gara mod mungkin ya Wah udah sih perfecto sih jadi gendut gitu ya iya iya jadi gendut kayak VW kodok gitu juh eh enggak deh pandem side skirtnya nih ya ada speedhunter dan kisel salim pastinya uh kayak RWB jadinya ya yang depannya ini ya no no kayak RWB ya depannya ini splitternya juy oke rear vendernya juga sama kisel salim edition lah ya semoga ini di bagian eh spoilernya ada juga nih cuy Wah sound system saya nggak bisa gue remove ini atapnya nih cuy bisa gue remove bagus nih iyo ikis Oh ternyata roket bani juy kisel salimnya itu Wah ini pandem malah lebih bagus gue pakein spoiler pandem lah nggak kisel salim lah cukup splitter sama kitnya aja ya keren juy keren keren lampu belakangnya juga terus strong lead juga bisa bisa diganti eh ini ada begitunya ini nggak ada Oke yang ini aja terus rear bumper speedhunter dan speedhunter garis salim nih mungkin di pusher kali ya coba yang ini deh eh am licensenya backgroundnya ini aja iya eh frame bersih aja udah kayak gitu nah jadi tulis-tulis terus di pusher di pusher ada pandem nah ini kayaknya cuy nah iya cuy yo 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 kisah jadi dibawah gitu loh cuy iya nggak hoi dong exhaustnya ada nggak Wah udah gila sih tadi Wah udah gila sih ini eh nggak ngak cuy nggak jangan jangan-jangan deh jangan yang begitu eh coba-coba-coba bumper belakangnya kalau gue ganti eh kok kesini kamu nah ini oh jadi nge-glitz wih nah ini juga nge-glitz nih cuy wah mantap sih oke ya oke kalau gitu kisah salim tuh modelnya kayak begini ya kalau di Mazda MX-5 ya eh oh aduh velg nih urusannya nih gue pakein punya nyanyi semua bagus gak sih ntar gue cari dulu cuy velgnya cuy nah kayaknya gue pengen pakein si Watanabe TFR nih yang hitam nih cuy iya pengen gue gue kasih ini aja di MX-5 gue terus saiznya gue gedein ya oke eh banyak gue pake yang Toyo kali-kali ya Toyo tires dan apalagi ya breakdisk nya gue ganti yang favorit gue dan kalipernya juga Brembo pastinya ya enggak eh depannya gue samain dulu nih cuy nah udah kelar semuanya kita ganti backfire nya dulu jadi biru ya nih swap engine-nya kok jadi dikit-dikit banget ya setelah update ya apa udah di ini mungkin diganti gitu air sus kita pasang juga temen masih masih ini cuy masih nggak jelas ya sesnya belum kita benerin nah ini nih baru boh Rake nya nggak bisa chamber sih yang pasti ini nah bisa ya di otak-atik wah emang ganteng cuy bentar dulu kok kayak ini ya kayak mendelep gitu loh cuy yang ban bagian belakangnya coba gue track width nya nah segini mungkin ya Wah gila ceper banget cuy ini rignya serius nggak bisa dibenerin nih oh nggak bisa dibenerin cuy rignya jadi kayak apa ya masuk ke dalam gitulah banyak tapi keren lu cuy ya udah deh segini all right terus kalau dikasih Android lu kelihatan nggak sih RGB lu nggak kelihatan cuy hehehe saking cpernya juga kelihatan sekali ya ya udahlah kalau gitu ah gue apin mesinnya dulu nih cuy sebelum kita cobain ya wapin dulu all right ini keren banget sih cuy serius eh kisel salim edition ini keren banget kenapa harus di mod dulu gitu ya baru ada kisel salimnya berkeluar gitu why gitu keren sih ini tapi kayak top speednya itu kayak menurut gue ada yang salah gitu di top speednya meskipun ini udah swap ke AWD ya 6 speed AWD itu ngebuat mobilnya jadi per 400 cuy gue pengen apa namanya gandengin ini mobil sama si Lamborghini dan segala macemnya masalahnya gitu loh all right ini udah di track-nya jadi pengen nyoba nih speed nih mobil cuy gue ini liverynya bagus banget buat siapa lupa gue keren 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 japanis banget lah udah two one let's go yoi gas ken gas ken gas ken hmm wow tapi gak sekenceng emang gak sekenceng ini sih cuy mobil-mobil labur gini sih oke enak banget sih ini alright ya lumayan lah tapi untuk modelnya gue asli demen banget gue serius dah keren aja gitu kayak imut-imut ngeselin gitu kan imut-imut ngeselin gitu ya kayak gitulah asli keren sih yoi suaranya mesin dua rotor tuh disini tuh jadi berubah ya ada kayak apa ya namanya rattlesnacknya lah gue bilangnya jadi kayak ada suara-suara uler-ulernya gitu lah yoi tinggal tinggal dikit lagi nih tapi tutup cuy yeh kamu Lamborghini apaan kamu kok bisa sampai ke ini overlap gitu ya oke 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 kita kasih nos 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 overlap berapa mobil nih lululululululu yoi enak banget cuy handling nya juga enak banget sih ini ganteng aja gitu dilihatnya cw oh kayak kayak apa ya kayak ganteng aja gitu ini kalau dirilaf sih bakal jadi pusat perhatian banget sih ini mobil serius dah ganteng kayak gimana gitu ya dilihatnya enak banget gitu lho Oh asli sih ini mantep sih mantep sih ini aja belum swap engine punyanya si Porsche lo ya udah bisa sekenceng itu coba deh gue swap engine ke punyanya si Porsche coba-coba Nah kali ini coba sama aja sih ini ya Porsche semoga sih beda jauh sih performanya sama tadi kalau tadi cuma bisa ngasih jarak 500 meteran lah ya one let's go ini lebih berasa sih emang yoa oke mantep 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 tetep aja handlingnya tetep best menurut gue tetep enak yoi mobil-mobil kenceng nih cuy McLaren P1 McLaren P1 GTR tadi jaraknya cuman ya 500 ya Coba kita lihat pakai engine-nya Porsche nih bisa ngasih jarak berapa gue oke 500 sudah mau lewat lewat nih kayaknya cuy nah kan lewat kan gue bilang walaupun ini nggak nyampe seribu lho horsepowernya lho cuman 802 horsepower udah kenceng banget ini Wow dan yang gue demen tuh mobilnya kayak minimalis romantis lah udah lah minimalis romantis sekali gitu final lap final lap final lap oke dua mobil tiga mobil udah gue overlap 4 mobil 4 mobil 4 mobil 5 mobil Oh nabrak gue jaraknya bisa sampai sekilo cuy gila keren keren banget cuy serius jaraknya bisa sampai sekilo setelah swap engine paling ini ya paling kanan paling mentok Wah gila sih tapi mobilnya gue demen banget sama mobilnya baik itu kenapa harus mod dulu baru ada bid bodi kit isa salim gitu sebelumnya enggak ada gitu Wow harus si mod itu emang harus gitu ya cuy ya all right kalau gitu teman-teman kayaknya video kali ini sudah dulu nih ya semoga kalian terhibur pasti ya jangan lupa banyak-banyak disebarin kegantengan mobil ini oe dan segitu aja gue aja belum gue pamit dulu nih cuy sampai jumpa di next video kegantengan mobil ini ya semoga